Meski sudah berulang kali digerebek, kawasan jalan Jermal 15 Medan masih belum bersih dari peredaran narkoba. Dalam penggerebekan selasa siang yang dilakukan Polsek Medan Area bersama TNI dan pihak kecematan, petugas menemukan beberapa narkoba yang ditinggal pemiliknya. Sedangkan pemilik narkoba kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Tim gabungan akhirnya merubuhkan dua unit rumah yang selama ini kerap dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Anjas Asmara Siregar menegaskan perubuhan dua rumah sarang narkoba tersebut dilakukan dengan cara kesepakatan dengan warga yang menguasai lahan. Jika nantinya ditemukan rumah yang dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba, polisi tetap akan melakukan hal serupa sampai kawasan Jermal 15 bersih dari peredaran narkoba. Lokasi ini sudah berkali-kali kita lakukan penindakan hukum namun faktanya terlalu ada. Jadi sesuai dengan perintah kita lakukan perubuhan terhadap bangunan yang mana pemilik yang bersangkutan menyatakan tidak keberatan. Tidak keberatan atas dirubuhkan karena yang bersangkutan tidak bisa menguasai. Sebelumnya dalam kurun waktu satu bulan terakhir kawasan Jermal 15 Medan rawan peredaran narkoba. Dalam beberapa kali pegerbekan oleh petugas saat narkoba Polrestabes Medan selalu ditemukan pelaku dan barang bukti.